Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permestah yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jawa adalah kunci. Entah sudah berapa kali setiap tahunnya, kalian menyaksikan film yang satu ini. Well, mungkin ajakan untuk mengingat memori peristiwa gerakan 30 September yang dituduhkan didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI ini akan jadi lagu wajib setiap jelang akhir bulan September. Peristiwa di tahun 1965 itu memang berdarah. Karena diperkirakan sekitar 500 ribu sampai 1 juta orang dibantai pasca pembunuhan yang dilakukan terhadap para jenderal dan petinggi militer. Sekalipun kini telah banyak bukti sejarah lain terkait persoalan perebutan kekuasaan di tubuh militer, nyatanya isu PKI punya resonansi politik yang sangat besar. Tidak heran, hampir setiap gelaran pemilu selalu saja ada narasi PKI di belakangnya. Presiden Jokowi misalnya jadi salah satu tokoh yang kerap diterpak isu PKI ini di dua gelaran pilpres yang telah dimenangkannya. Walaupun tidak berhasil menggagalkan jalan politik Jokowi, namun, information warfare atau perang informasi dengan tuduhan-tuduhan yang demikian ini membuat tak sedikit masyarakat mempercayainya. Kini, isu PKI itu juga digunakan dalam konteks pembentukan narasi politik lagi. Adalah mantan pahlima TNI, Gatot Nurmantio, yang oleh banyak pihak dituduh menggunakan isu PKI untuk kepentingan politiknya. Dalam salah satu pernyataan terbarunya, Gatot bahkan menyebut institusi TNI telah disusupi ideologi komunisme. Klaim itu didasarkan pada hilangnya patung diorama sejumlah tokoh G30 SPKI di Museum Dharma Bakti Kostrad. Turingan itu mendapat reaksi keras dari petinggi militer. Pangkostrad legend Dudung Abdurrahman menyebutkan kata-kata Gatot sebagai sebuah tuduhan yang keji. Bantahan juga datang dari pahlima TNI Hadi Cahyanto. Terkait hal ini, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi menilai ada unsur kepentingan politik dalam pernyataan yang dilontarkan Gatot tersebut. Fahmi menilai Gatot sengaja konsisten mengangkat isu ini setiap mendekati peringatan peristiwa 30 September 1965 atau 30S untuk menjaga popularitasnya. Hal ini dikarenakan isu tersebut dinilai masih sangat menarik bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok-kelompok Islam maupun kelompok-kelompok yang terasosiasi dengan militer. Lalu, jika benar demikian, seberapa efektifkah isu ini? Apa sebenarnya kepentingan dan tujuan Gatot dibalik isu tersebut? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya! Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, Jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online-lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video? Mari kita mulai! Terkait fenomena Gatot ini, John Macbeth dalam tulisannya Military Ambitions Shake Indonesia's Politics menyebutkan bahwa Gatot adalah satu-satunya panglima TNI setelah reformasi yang secara terang-terangan menunjukkan ambisi politiknya saat masih menjabat. Secara spesifik, Macbeth juga menyebut Gatot secara terbuka mendekati kelompok-kelompok agama dengan harapan meningkatkan keterpilihannya. Ini termasuk kaitannya dengan isu-isu PKI. Macbeth juga menyebut Gatot memiliki kecedasan politik. Berkait hal ini, Susan Bayer dalam Powell, The Political General, His Political Acumen, is viewed as both a plus and a minus. Menyebut bahwa ex-anggota militer yang bergelut dalam politik harus memiliki political acumen atau kecedasan politik untuk menempatkan diri secara proporsional dan membaca situasi politik secara luas dan komprehensif. Kecedasan politik dalam membaca tendensi kejenuhan akan isu komunisme dan kebangkitan PKI tentu harus diperhatikan oleh Gatot. Terlebih, isu semacam ini jamak dianggap menjadi template isu tahunan dan jamak dinilai sebagai bumpu politik belakang. Jika analisis tersebut tepat, maka mudah memahami mengapa Gatot kerap memainkan isu PKI. Itu karena Gatot tidak memiliki kecakapan dalam memainkan dan membuat narasi. Oleh karenanya, menjadi taktik yang mudah untuk memilih isu yang telah ada dan mudah mendapat atensi publik, yakni isu PKI. Isu PKI sebenarnya bukan baru kali ini saja di singgung Gatot. Berdasarkan catatan pemberitaan, mantan Panglima TNI tersebut sudah membahas persoalan PKI sejak 2016. Terkait hal tersebut, Peter Hayes Gris dalam tulisannya Does Ideology Matter? menyebut bahwa ideologi inherent yang tertanam baik secara langsung maupun tidak langsung di suatu negara tetap merupakan penggerak dan pemersatu sikap masyarakat yang kuat. Dalam konteks PKI, survei yang dilakukan SMRC beberapa waktu lalu menyatakan sebanyak 12,6 persen masyarakat percaya akan isu kebangkitan PKI. Sisanya, 86,8 persen mengatakan tidak percaya dan 0,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Lebih lanjut, walaupun dalam survei tersebut terbukti, saat ini masyarakat mayoritas sudah tidak percaya dengan isu PKI. SMRC menjelaskan isu ini dinilai masih konsisten mendapat tempat di berbagai kalangan diantaranya kalangan pemilih yang terafiliasi dengan militer dan kelompok Islam. Dua kalangan tersebut, seperti yang diungkap ISES sebagai segmentasi pemilih utama Gatot. Dalam konteks ini, bisa jadi tujuan yang ingin direngkuh Gatot dibalik isu PKI berada dalam dimensi survival atau keberlangsungan politiknya sendiri. Seperti yang diketahui, sebagai salah satu sosok mantan petinggi militer yang dianggap secara terang-terangan menunjukkan ambisi politiknya, belakangan nama Gatot ini sendiri menghilang dari pemberitaan. Hal ini beriringan pula dengan terdepaknya nama Gatot dari Pursa Capres untuk 2024. Karena Gatot tak punya partai politik, maka menggunakan isu spesifik untuk menarik perhatian publik tentu akan menguntungkannya. Sejauh ini, tampaknya posisi politik itulah yang mungkin dianut Gatot dibalik sokongannya terhadap isu PKI. Hal ini selaras dengan argumen Ioannis Kolovos dan Phil Harris dalam political marketing and political communication, bahwa dalam mencapai tujuan elektoral maupun signifikansi politik, terus mempertahankan relevansi atau engagement dengan publik yang menjadi hal yang penting, utamanya dalam menyelaraskan opini publik yang tengah berkembang dengan visi sang aktor maupun kelompoknya. Kemudian, selain untuk mempertahankan eksistensi politik, manuver Gatot yang kembali memainkan narasi PKI ini juga bisa dimaknai sebagai serangan kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini menjadi masuk akal karena selama ini, Gatot merepresentasikan dirinya sebagai oposisi pemerintah. Hal lain tentu saja karena isu PKI kerap digunakan untuk menyerang Jokowi. Terkait hal ini, survei SMRC menunjukkan ada 5,1 persen responden percaya bahwa Jokowi adalah PKI. Bahkan, secara angka diprediksi ada 9 juta warga Indonesia yang percaya bahwa mantan wari kota Solo tersebut adalah bagian dari PKI. Dari kedua alasan tersebut, sah-sah saja kita menilai bahwa TNI hanya merupakan sasaran antara Gatot dalam manuvernya yang kembali mengangkat isu PKI. Karena, dilihat dari situasi dan kalkulasi politik, rentan bagi mantan panglima TNI tersebut untuk menyerang langsung Presiden Jokowi dalam isu ini. Bisa dibilang mirip dengan strategi dalam permainan catur. Pada akhirnya, memang mudah untuk menilai manuver Gatot punya kaitan dengan kepentingan politiknya. Apapun itu, yang jelas mungkin sudah saatnya negara memberikan penekanan dan meluruskan sejarah yang terjadi di sekitaran tahun tersebut. Bagaimanapun, ratusan ribu orang telah menjadi korban pembantaian. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah ada maksud lain dari narasi politik PKI yang kerap di bawah Gatot Nurmantio? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Serta kunjungi PinterPolitik.com untuk mendapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. Sampai jumpa!